Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juni selamat dan menembuskan Sukses sejati hanya bagi yang hidup suci Beri tepuk tangan bagi dia Sedara hidup suci atau hidup kudus Itulah memang awal daripada semuanya Karena kita tahu sumber kita adalah Bapak di sorga Amen Dan dia adalah Allah yang kudus, Allah yang suci Jadi kalau saya dan saudara sesuai dengan dia Maka satu pengakuan Allah kita adalah anaknya Ya katakan pertama-tama Bila saya hidup kudus Saya diakui sebagai anaknya Kedua Bila saya hidup kudus Saya boleh menerima Warisannya di sorga Dan warisannya di bumi Amen Haleluya Itu sebab para kekasih di dalam 1 Timotius fasen ke-6 Ayat 17-21 Tidak usah dibaca Sedara saya memberikan Intisarinya Sedara dari 5 buah ayat ini Sedara ini adalah aspek hidup yang kudus Sedara Di dalam 1 Timotius fasen ke-6 Ayat 17-21 Sedara Aspek hidup yang kudus ini Terdiri dari 6 hal 1 dan 2 Disebutkan Tidak sombong Katakan tidak sombong karena kekayaan Sedara orang sangat mudah Dalam hal ini Sedara Dari miskin atau dari cukupan Kemudian Tuhan memberkati Sombongnya Kepalanya tambah gede Ya sedara Itu sangat manusiawi Dan itu sifat iblis Jangan lupa bahwa dia adalah penguasa di udara Dan dia menguasai setiap pribadi Untuk sesuai dengan sifat dia Yaitu sifat iblis Sedara Sifat iblis adalah kesombongan Ingat sejarahnya Dari mana iblis jadi Dari mana setan jadi Dari satu malekat yang paling mulia Yang selalu berada di belakang Allah Yang selalu menjadi tangan kanan Tuhan Yaitu namanya Lucifer Sedara Nah dari Lucifer inilah Sedara Jadilah setan Pertanyaannya Dari mana kok bisa Malekat begitu mulia Sedara yang diciptakan oleh Allah Lalu menjadi setan Menjadi iblis Karena dia sombong Sedara Sombong adalah dosa yang paling Pertama-tama Sebelum manusia bikin Dibikin oleh Malekat lebih dulu Yaitu kesombongan Jadi orang yang sombong Dosanya tingkat Malekat Harus diketahui Kalau saya sombong Dosa yang saya kerjakan Bukan tingkat dan kaliber manusia Tetapi tingkat dan kaliber Malekat Sudah Tidak main-main kan Dan iblis Memang Ketika dia dilempar oleh Allah ke bumi Dan dia menjadi setan Menjadi iblis Dia selalu menebarkan Ini Mantra Dia selalu menebarkan Ini Ini Mantra Ataupun ini Kesaktian kepada semua orang Supaya Semua orang Kristen Yang bakal masuk ke sorga Tidak jadi Tidak jadi Sedara Hebat ya Bahwa orang sombong itu Tidak jadi masuk sorga Karena dia melakukan dosa Tingkat kaliber Malekat Bukan Kaliber manusia Sedara Jadi disini kita tahu bahwa Orang yang hidup kudus Pertama-tama Rasul Paulus Mengatakan pada anaknya Timotius Untuk dikotbahkan Sedara Yaitu supaya Manusia jangan Bersandar Kepada Sesuatu yang Tidak pasti Yaitu apa Kekayaan Yang disombongkan Itu tidak pasti Sedara Bukan sesuatu yang Kekal Bukan sesuatu yang Bisa dipegang Kalau mau dipegang Ilang Sedara Yang berhasil memegang Menerima penderitaan Sedara Jadi Kekayaan Adalah Hal yang paling mudah Seseorang itu sombong Sedara Contoh Dari saya Tidak memakai cincin Ibu tidak memakai kalung Kemudian pakai kalung Saya pakai cincin Saya pakai jas Dari Berjalan kaki Bapak Naik kendaraan Motor Atau mobil Sedara Dulu pergi kemana-mana Berjalan kaki Kalau keluar kota Naik bis Sekarang Naik pesawat Sedara Nah Disini Iblis selalu berbisik Kepada orang-orang Yang merasa bahwa Dia sekarang Menjadi hebat Apa bisikannya Memang kamu luar biasa Kekayaanmu ini Menjadikan kamu hebat Sedara Mulai timbul Kebanggaan Dan kesombongan Sedara Ini dosa Tingkat Malekat Jadi kalau Saya dan sedara Tidak dekat Kepada Tuhan Kita tidak terus Menyembah dia Di dalam roh Dan kebenaran Kita tidak terus Mendengar Firmannya Kita tidak setia Terus di dalam Kebaktian kita Kepada Tuhan Dengan alasan Masih COVID Dengan alasan Masih flu Dengan alasan Anak rewel Dengan alasan Suami rewel Sedara Saya kasih tau Anda adalah Mangsa berikutnya Dari dosa Tingkat Malekat ini Itu seorang Harus dekat Dengan Tuhan Apapun yang terjadi Pada dia Tuhan akan Bertanggung jawab Jadi Bagi orang yang Tidak sombong Katakan Bila saya Tidak sombong Apapun yang terjadi Pada saya Tuhan Bertanggung jawab Dia pasti Akan mengulurkan Tangan Dan memberikan Solusi Ajaib Dalam Nama Yesus Amen Hallelujah Coba Ya sedara Sangat Sangat Bertentangan Terus orang yang rendah hati Tuhan selalu Memberkati dia Dia selalu Dekat dengan Tuhan Hatinya Tentram Hatinya penuh Dengan sukacita Tapi Sebaliknya Orang yang sombong Yang mengerjakan Dosa Kaliber Malaikat Sedara Dia jauh dari Tuhan Dia kemerungsung Terus hidupnya Semuanya Macet dan mandek Di depan dia Semua pintu terbuka Tiba-tiba tertutup Apa sebab? Karena dia melakukan Dosa tingkat Malaikat Jadi saya ingin Supaya semua sudara Menyadari akan hal ini Orang mengatakan Hidup kudus Itu hanya Dikaitkan dengan Soal Seksualitas Atau moralitas Atau etika Sedara Tidak Hidup kudus Menurut Alkitab Ada enam aspek Yang hebat Sedara Dan yang ketujuh Nanti adalah Yang menuntaskan Itu semua Menghancurkan Itu semuanya Sedara Segera kita akan lihat Yang pertama sudah Yang kedua Tidak mencari Kenikmatan Yang berdosa Nah pada Poin kedua Inilah Baru terkandung Di dalamnya Tentang Seksualitas Sensualitas Dan Tentang Dosa Seks Baru pada Nomor dua ini Karena banyak orang Mencari Kenikmatan Sedara Yang berdosa Dan disini Tuhan menegaskan Kepada kita Bahwa Kalau kita Mau hidup kudus Maka kita Hanya harus Dekat dengan Tuhan Supaya Semua Yang kita Butuhkan Baik itu Sandang Pangan Papan Kebahagiaan Dalam diri kita Rasa Nikmat Dan rasa Comfort Dalam hidup Diberi oleh Tuhan Hanya bagi Orang yang Hidup Benar Hanya bagi Orang yang Hidup Kudus Di luar itu Orang akan Cungkir balik Mencoba Mencarinya Entoh Tidak dapat Pasti tidak dapat Ya sedara Itu sebab Nomor satu Nomor dua Ini memang Urutan paling tinggi Yang ketiga Dan keempat Kaya dalam Kebajikan Dan pengorbanan Ya sedara Siapakah orang Yang kudus Adalah orang Yang kaya Katakan Adalah orang Yang kaya Dalam Kebajikan Dan pengorbanan Saya Merindukannya Saya ingin Mencapainya Demi nama Yesus Amen Haleluya Jadi kalau kita Setuju Bahwa Kriteria yang ketiga Ini adalah Siapa orang Kudus Adalah orang Yang kaya Dalam Kebajikan Dan pengorbanan Sedara Dia adalah Bukan seorang Yang egois Sedara Yang apa-apa Harus aku Dia rela Memberikan Yang miliknya Yang harusnya Dia nikmati Untuk dia Beri kepada Orang lain Ini namanya Kebajikan Dia rela Memberikannya Walaupun dia Membutuhkan Namun dia Relah memberikannya Untuk Tuhan Dan pekerjaan Tuhan Itu namanya Pengorbanan Kepada orang Kepada orang Kepada orang-orang Yang biasa Suatu kebajikan Kepada pekerjaan Tuhan Dan Tuhan Suatu pengorbanan Sedara Inilah orang yang kudus Orang yang Tidak 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 Khawatir Kalau aku Memberikan Suatu kebajikan Pada seseorang Atau pada Sekelompok orang Kalau aku Memberikan korban Kepada Tuhan Karena pekerjaannya Atau karena Hambanya Aku tidak Khawatir Aku pasti dijamin Berkelimpahan Lebih Dari yang aku Telah keluarkan Amen Amen Nah Orang inilah Orang kudus Sedar Jadi saudara Mesti tahu Kudus Adalah Begitu luas Kita bisa Meraihnya Karena ada Banyak kriteria Ada banyak Lowongan Dan oportunitas Yang kita boleh Masuk di dalam Dan mengerjakannya Lalu kita Diberi label Diberi Atribut Diberi Sebutan Oleh Allah Sebagai Anakku Yang kudus Ini yang ketiga Yang keempat Adalah orang yang Menimbun harta Di sorga Sedar Dia tidak hanya Memikirkan tentang Tabungan dia Di hari tua Untuk anak-anaknya Masing-masing Dan lain sebagainya Tapi timbun Harta di sorga Dia selalu Mengarah Kepada Tuhan Di dalam Semua keadaan Sedara Tuhan menghargai dia Anakku Kamu miskin Anakku Kamu sendiri Kekurangan Tetapi Kamu sesuai Dengan kehendakku Supaya Kamu menyimpan Harta di sorga Dimana Rayap Nengat Dan gegat Dan karat Tidak ada Sedara Nah kalau saya Dan sedara Melakukannya Kita menimbun Harta di sorga Dan jangan Khawatir Apapun Sedara Akan Tiba Waktunya Katakan Akan tiba Waktunya Bagi saya Bahwa harta Yang saya Timbun di sorga Akan dicurahkan Kepada Anak keturunan saya Pada akhir Hidup saya Yang penuh Kemuliaan Akan dicurahkan Bagi semua Jejak Pelayanan saya Dengan Luar biasa Dalam Nama Yesus Amen Yang kelima Dan yang ke enam Lima Bicara Yang Berisi Dan Yang suci Sedara Disebutkan dalam Ayat yang ke 20 dan 21 Hindarilah Omongan Yang kosong Saya Dan sedara Harus Mulai Bicara Yang Berisi Karena Dilarang Bicara Yang kosong Harus Bicara Yang ada Isinya Amen Coba Tolong Katakan Pada kiri Dan kanan Kita harus Bicara Yang ada Isinya Tidak Boleh Yang kosong Sedara Apa Isinya Isinya Adalah Nilai Nilai Firman Tuhan Jangan Hidup Sedara Hanya Diisi Dengan Hal-hal Yang sia-sia Itu Namanya Kosong Hal-hal Yang kotor Hal-hal Yang kriminal Hal-hal Yang egoistis Itu kosong Semuanya Kita harus Mengisi Pembicaraan Kita Omongan 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 Yang berisi Omongan Yang kudus Dan layak Di hadapan Telinga Allah Kalau saya dan Sudara melakukannya Kita Dinamakan Orang Hidup Kudus Hindarilah Omongan Kosong Hindarilah Pergaulan Dengan Kata-kata Yang jorok Kata-kata Yang najis Kata-kata Yang mengarah Kepada Hal-hal Yang kriminal Karena dari Pergaulanlah Saya dan Sudara Akan menerima Hasil Sudara Sebab Bukan hanya Untuk anak-anak muda saja Untuk orang-orang yang sudah tua Sudara Sekalipun Seringkali Masih kepingin Ngobrol Masih kepingin Kongkor Dengan orang-orang Untuk mendengarkan Ceritaan yang sia-sia Ceritaan yang kotor Untuk tahu caranya Gimana Dimana Sudara Ini adalah Bicara yang kosong Yang membuat orang Tidak suci Di hadapan Tuhan Itu sebab Mulai sekarang Katakan Mulai sekarang Sebagai Anak Tuhan Saya harus Menjaga Pergaulan Dan Saya harus Teguh Pada Iman saya Dalam Nama Yesus Amen Haleluya Yang keenam Tidak Menyimpang Dari iman Sudara Jangan lupa ya 1 Timotius 6 Ayat berapa tadi 17 Sampai 21 Ya Ayat 17 Sampai 21 Jadi kita melihat Inilah unsur-unsur Yang Dilarang Dan yang diharuskan Untuk menjaga kita Hidup dalam Kekudusan Yang keenam Tidak Menyimpang Dari iman Sudara Terus orang Yang tidak Menyimpang Dari iman Wah ini Aspeknya Banyak sekali Sudara Seringkali kita Mempunyai pikiran Apa ya Apakah saya Berarti saya Tidak boleh Pindah Agama dan Kepercayaan Bukan itu saja Sudara tetap Sebagai orang Kristen Namun Sudara tidak Bisa Solid Dan Absolut Dengan iman Sudara Sudara mati Sebagai orang Kristen Tapi sudara Menyimpang dari iman Itu juga bisa Dan itu banyak Dan akibatnya Masuk dalam hukuman yang kekal Di dalam api neraka Sudara Karena apa? Karena menyimpang dari iman Agamanya tetap Tetapi imannya sudah tidak Imannya sudah keliru Sudara Dan inilah merupakan Orang yang hidup Tidak kudus Di mata Tuhan Coba Coba Orang demikian Hidup tambah lama Tambah banyak dosanya Sudara Itu sebab saya ingin Mengajak semua sudara Perhatikan Aspek hidup yang kudus Ada banyak peluang Katakan ada banyak peluang Yang membuat saya Bisa hidup kudus Dalam nama Yesus Saya akan Mencobanya Saya akan berjuangnya Untuk kemuliaan Tuhan Amen Haleluya Inilah yang ke enam Sudara Dan saya tadi sudah katakan Dan yang ketujuh Sudara Ya Dalam satu Yohanes Fasa yang ketiga Ayat 21 dan 22 Mari saya undang kita Bangkit berdiri sejenak Dan kita akan membaca Dua buah ayat ini Dari satu Yohanes Di belakangnya Sudara Surat satu Yohanes Fasa yang ketiga Ayat yang ke 21 Dan 22 Satu Dua Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau hati kita Tidak menuduh kita Maka kita mempunyai Keberanian percaya Untuk mendekati Allah Dan apa saja Yang kita minta Kita memperolehnya Daripadanya Karena kita menuruti Segala perintahnya Dan berbuat apa Yang berkenan Kepadanya Amen Terima kasih Silahkan duduk kembali Sudara Yang ketujuh ini Dah siap Katakan Yang ketujuh ini Dah siap Sisa Hidup saya Harus saya Harus saya alami Sudara Kita sudah umur berapa Sudara Tapi kita seringkali Kita kecewa Karena Umur kita Bertambah Tetapi Berkat dan anugerah Tuhan Mandek Bahkan Defisit dalam hidup kita Sudara Itu sebab kita harus minta Kepada Tuhan Mendekati Akhir hidup Katakan Mendekati akhir hidup saya Saya harus memiliki Kekudusan yang hakiki Yaitu Semua usaha saya Untuk berjuang hidup benar Harus menghasilkan Yaitu Apa saja yang saya minta Di dalam nama Yesus Diberikan kepada saya Atau Yang lebih baik Yang lebih banyak Yang akan diberikan Kepada saya Amen Para kekasih Ini dasyat Sudah pasti Sudara kepingin sekali Sudara Semua orang menghendaki Apa yang dia mohon Dikabulkan Tapi berkali-kali Saya katakan Adalah terlebih baik Menerima kasih Karunia Dari Tuhan Ketimbang menerima Jawaban doa Masih ingat pelajaran ini Serial ini Masih ingat Sudara Yaitu Lebih baik Menerima kasih karunia Ketimbang jawaban doa Sudara Karena kasih karunia Dari Tuhan Itu Mengatasi Semua keadaan Yang Saya dan sudara Sadari Apa sih Kebutuhan kita Di mata Kasih karunia Allah Itu cuma Secuil Atau cuma Setetes saja Orang menerima Kasih karunia Tuhan Dia menerima Jauh lebih banyak Lebih mulia Dan dia Akan selalu Dibikin Kokoh Kuat Teguh Tegar Dan bertahan Sampai Akhir hidupnya Masuk dalam Sorga Sebab itu Para kekasih Sudah kita lihat Tujuh aspek Mengenai soal Hidup kudus Mana yang tidak boleh Dan Mana yang boleh Amen Saya mau tanya Tolong disebutkan Nomor berapa saja Yang tidak boleh Silahkan Nomor berapa saja Yang tidak boleh Nomor berapa Satu Terus Dua Terus Lima dan enam Ya Tidak boleh Yang bicara kosong Oke Tidak boleh Menyimpang Sudara Nah Jadi saudara Mesti tahu bahwa Banyak hal Setidaknya Ada Enam perkara ini Yang kita harus Bikirkan terus Kalau kita mau Hidup kudus Sudara Itu sebab Anak-anak Tuhan Ini merupakan Satu pelajaran Dimana Saudara juga Bisa memberitahu Anak-anak Sudara Yang menantu Sudara Cucu Sudara Kalau sudara Sudah punya Supaya dalam Keluarga Mulai Dikondisikan Hidup Kudus Jangan di dalam Keluarga Saudara Membiarkan Maunya apa Biarin Zaman sekarang Sudah kayak Tidak zaman Waktu saya Masih kecil Tidak boleh Bilang begitu Sudara Itu sebab Saya dan Sudara Harus juga Menjadi Pendidik Harus menjadi Gembala Di dalam rumah Kita Di bidang Rohani Katakan Saya harus Demikian Sudara-sudara Saya ingin Mengajak Semua sudara Untuk Satu Yohanes 3 21 Tadi Mengatakan Jikalau Tidak Ada Tuduhan Di Dalam Hati Kita Jika Tidak Ada Tidak 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 He will give even more than whatever we have already asked in our prayers. Jadi saya dan saudara harus tahu, Tuduhan di dalam hati inilah indikator seberapa hidup dan kudusan kebenaran saya. Kebenaran saudara. Kita kalau mempunyai tuduhan dalam hati, Banyak ini indikatornya bahwa mengindikasikan kita hidup tidak kudus. Tetapi kalau kita sedikit tuduhan, Tidak ada manusia yang sempurna, Tapi sedikit tuduhan bagi kita dalam hati kita sendiri. Yang suami tidak tahu, yang istri tidak tahu, anak tidak tahu, orang tua tidak tahu, Yang hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Hanya Tuhan dan saya yang tahu. Kita cuma sedikit tuduhan. Tuhan bilang, anakku, kau mendekati kesempurnaan. Dan jangan khawatir, Apa yang menjadi kerinduan hati saudara, Apa yang menjadi harapan saudara, Doa-doa saudara, Tuhan akan memberi jauh lebih banyak. Amen. Beberapa kali saya menyaksikan pada saudara, Bahkan saya kadang-kadang sungkan untuk meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberi kepada saya. Jadi saya sudah tidak meminta. Kadang-kadang saya berdoa, Saya hanya mengangkat tangan, Dan saya hanya menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Saya tahu itu sudah cukup buat saya. Karena dia tahu apa yang saya butuhkan tanpa saya minta. Jadi kalau dia sudah menjanjikan dan apa saja yang saudara minta, Dia akan memberi kepada saudara, Lalu saudara tidak sesuai dengan kehendaknya. Ini merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Saudara, Itu sebab kita harus mulai dari hari ini. Kita mendengar pelajaran ini. Kita mau menyiapkan diri kita, Tuhan. Bahkan kalau hamba tidak minta sekalipun, Engkau tahu dan engkau memberi jauh lebih dari kebutuhan hamba. Saudara, harus yakin. Zaman ini semuanya serba sulit. Saudara, Orang terpaksa korupsi, Orang terpaksa membunuh, Orang terpaksa berbohong, Orang terpaksa menekan dan mengintimidasi orang lain, Supaya dia sendiri bisa hidup. Saudara, Tetapi seorang anak Tuhan, Asal dia mengangkat tangan kepada Bapak di sorga, Bapak sudah tahu apa yang menjadi kehendaknya. Asal dia mengangkat tangan kepada Bapak di sorga, Bapak segera turun tangan. Untuk memberikan yang terbaik, Bahkan, Apa yang saya dan saudara tidak menyangka, Bapak sudah menyiapkan bagi kita yang mengasihi dia. Cuma itu saja. Apa sulitnya menjadi orang yang hidup benar dan kudus? Itu satu tantangan. Tidak ada seorang hidup sempurna, Tetapi orang yang di dalam hatinya mempunyai kerinduan, Katakan, Bila di dalam hati saya, Memiliki kerinduan sedemikian, Tuhan sudah menghargainya. Apalagi, Bila dia melihat, Saya berjuang, Untuk melakukannya. Niscaya, Berkat saya, Kemuliaan yang diberikan, Dasyat, Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, Itu tadi yang kita sudah baca ya, Dari 1 Yohanes 3, 21 dan 22. Saya ulangi lagi slide ini, Dari ibadah kemarin, Tuduhan hati, No. Katakan, Tuduhan hati, Harus, No. Keberanian hati, Menghadap Allah, Harus, Yes. Jadi, Apa yang No, Tuduhan hati. Apa yang Yes, Keberanian hati, Datang menghadap hadirat Tuhan. Saudara, Kalau seseorang jatuh dalam dosa, Dan dia diliputi oleh, Kuasa kegelapan, Saudara, Maka dia, Segan, Dia tidak berani, Datang dalam doa, Ataupun dia, Datang dalam berbakti kepada Tuhan, Dia merasa, Minder war the heads complex, Dia merasa tidak pede sama sekali. Saudara, Kenapa? Karena ada banyak tuduhan, Tersebab setiap kali kita merasa, Kita berbuat dosa, Kita berpikir dosa, Kita bicara dosa, Setiap kali kita minta, Darah Yesus menyucikan kita, Sehingga hidup kita, Selalu ada di dalam anugerah dari Tuhan. Amen. Jangan lupa, Kalau saudara tidak peka, Berbahaya sekali. Katakan, Saya harus sensitif. Ketika saya berdosa, Saya harus segera minta ampun. Saya harus minta darah Yesus. Saya harus minta darah Yesus, Menyucikan saya. Amen. Selamat meneriti, Selamat meneriti, Para kata-kata, Dan investasi alai, Selamat meneram saya, Selamat meneriti,